Beliau datang dengan rokok pak, rokok dan siap. Video viral di media sosial, berisi curahan hati seorang guru asal Kalimantan Selatan, Kalso, yang mengaku diusir dari rapat kusai menegur oknum kepala dinas yang merokok di ruangan berase saat kegiatan berlangsung. Tak hanya diusir, guru wanita bernama Amalia Wahyuni itu terancam dipecat atas tindakannya yang berani menegur kepala dinas tersebut. Curhatan guru wanita ini pun viral di media sosial usai dibagikan melalui akun Instagram miliknya Amalia Winsenin, tanggal 2 September tahun 2024. Melalui video yang dibagikannya, guru tersebut memaparkan kejadian bermula saat dirinya mengikuti kegiatan rapat koordinasi tim penjagaan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan SMK tahap 2 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel. Dalam acara tersebut, Oknum Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kadis Dikbud. Kalsel itu hadir memberikan sambutan di depan para pejabat, panitia, dan pelaksanaan. Acara diselenggarakan di salah satu ballroom hotel dengan diikuti oleh para guru BK, guru mata pelajaran, dan guru wakasek beberapa kabupaten di Kalsel. Guru wanita tersebut memaparkan, sesaat sebelum Oknum Kepala Dinas itu masuk para peserta rapat diminta memberi perhatian dan dilarang menggunakan telepon denggam. Namun guru tersebut dibuat kaget saat melihat Oknum Kepala Dinas itu memasuki ruangan dengan menggunakan sendal dan menghisap rokok di depan para peserta rapat. Setelah memberikan sambutan, Oknum Kepala Dinas tersebut turun menemui peserta untuk saling berbincang. Sayangnya Oknum Kepala Dinas tersebut berbincang dengan para peserta sembari menghisap rokok hingga menyebabkan guru wanita tersebut merasa terganggu. Ia pun lantas berinisiatif untuk menegur Oknum Kepala Dinas itu. Usai memberikan teguran, guru tersebut justru diusir meninggalkan ruangan hingga dihubungi oleh atasan untuk segera pulang. Akibat peristiwa tersebut, guru wanita itu pun terancam kehilangan pekerjaan lantaran sudah berani mengungkapkan kejadian ke depan publik.